Susi tegas soal Natuna, serang Prabowo dan Luhut seketika Ditulis oleh Bani di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di TV Jurnal Entah apa yang merasuki pemerintah, bukan Jokowi tentunya Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan di ending Negara merugi karena investasi meninggalkan banyak utang Di balik itu semua negara kita terus diinjak-injak harga dirinya Mereka semua berani karena banyak pihak yang membiarkan Orang yang membiarkan itu rata-rata tertawa di belakang layar Karena menerima komisi fee-nya Mereka seolah tak peduli bagaimana nasib bangsa yang penting dirinya Keluarganya atau kelompoknya bisa sejahtera Kalau boleh bertanya kepada pembaca setia kura-kura Khususnya soal Natuna, apakah demi investasi dan utang Kita rela menjual kedaulatan negara ini? Prabowo yang diam soal kasus Natuna Ternyata kemarin bertemu dengan Luhut untuk berdiskusi katanya Luhut adalah orang yang mengusulkan pembubaran Satgas 115 Di mana mereka lah yang sudah sukses dan berjasa menggagalkan illegal phishing Dan sekarang dia pula yang meminta masyarakat tidak meributkan pelanggaran kedaulatan oleh kapal-kapal Cina Hanya demi karena investasi Luhut adalah aktor yang terus bentrak dengan Susi saat beliau masih menjabat pada kabinet pertama Dugaan penulis melaset ketika berbicara soal Menteri Kabinet Jilid II Susi akan dipertahankan sedangkan Luhut tidak Ternyata dunia politik Indonesia ini masih banyak misteri yang bikin kita gigit jari Negara kita memang butuh investasi Investasi itu memang penting buat pembangunan negara Selama caranya benar Masalahnya praktek investasi Indonesia merek sekali terjadi KKN Karena di setiap transaksi yang nilainya besar itu Ada fee yang dapat diterima Besaran fee-nya memang di bawah 10% Tapi pendapatan yang diterima juga tetap besar Karena setiap kali transaksi itu nilainya triliunan Selain yang bertransaksi ini untung Sang investor pun untung berlipat Dan kebetulan investor Indonesia mayoritasnya dari negara tirai bambu Cina Sudah banyak terbukti di negara-negara lain Cina menggunakan utang sebagai alat untuk menjalankan kolonialisme gaya baru Contoh yang terjadi di Sri Lanka dan Kenya Sri Lanka kehilangan pelabuhan Hambantota Yang dikuasai Cina karena menerima utang atau investasi Untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut Betapa ironisnya Kehilangan pelabuhan justru karena ambisi membangun infrastruktur pelabuhan Sekedar info Utang Sri Lanka kepada negara-negara barat jauh lebih banyak daripada ke Cina Tapi baru kali inilah negara tersebut harus mengikhlaskan pelabuhannya Dikuasai gara-gara utang Selain Sri Lanka Sekarang Kenya juga terancam mengalami nasib yang sama Pelabuhan membalsa berpotensi dikuasai Cina karena gagal bayar hutang Cina terkenal menggunakan debt trap diplomasi Untuk menguasai bangsa-bangsa lain lewat instrumen utang mereka Jika bangsa-bangsa lain sudah nyata-nyata jadi korbannya Lantas apa yang membuat kita begitu istimewa tidak akan mengalami nasib serupa Cina merupakan negara yang sedang giat-giatnya melakukan investasi Begitu pula ke Indonesia Apakah pertikaian di Laut Natuna menjadi penghalang investasi Sehingga susi diganti dengan Luhut yang menjadi mediator di balik itu semua Baik LBP maupun Prabowo Mereka sama-sama lebih memikirkan investasi dibanding kedaulatan negaranya Karena LBP baik Prabowo memang kawanan lama Dulu saat kampanye saja untuk bertemu Prabowo harus melewati mediator yakni Luhut Hubungan LBP dengan Prabowo ini sudah terjalin lama Jokowi paham betul itu Dan ini terhubung kepada kalimat saya pada awal paragraf Yang menyebutkan entah apa yang merasuki mempemerintah bukan Jokowi Kenapa bukan Jokowi? Karena Jokowi adalah presiden Dia tidak bisa terlibat langsung pada praktek mediator untuk berbicara soal investasi Deal-deal itu dilakukan oleh jajaran menteri Wibawa presiden tetap harus dijaga Jangan ada celah yang dapat dipakai buat melengserkannya Nah dibalik ketidaktahuan Jokowi di lapangan Banyak praktek-praktek nakal yang bahkan dilakukan oleh para menterinya Jokowi Mereka lah yang disebut Jokowi para mafia Jokowi itu tahu sejatinya Tapi juga gak bisa berbuat banyak selama bukti belum kuat Tapi Jokowi tetap mengawasi dan membatasi gerak Bila terlalu parah para mafia ini menjual negara Dan sekarang soal Natuna Biar Susi yang serang Prabowo bersama Luhut dengan kaya belak-belakannya Susi memang dipecat Jokowi karena banyak pembisik di belakang Jokowi Yang menghasut Susi untuk lengser Tapi rakyat itu cinta dengan pecepat publik Yang benar-benar berjuang demi rakyat Dan rakyat tahu betul orang yang akan menyelamatkan lautan kita Dan nama baiknya adalah Susi Rakyat bersama Susi Susi berani mengebrak podium Prabowo dan tembok besar Luhut Akan seperti apa cerita selanjutnya? Kita lihat saja ke depan Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax